itulah surga kami berikan kepada orang-orang yang tidak ingin ketinggian di dunia yang buat kita ria itu kenapa sih karena ingin diakui itu tidak orang ini tidak kenal siapa saya makanya saya harus kasih tahu saya ini yang bangun masjid ini saya ini yang ini saya ini yang bangun pondok itu saya ini yang memberi makan kepada fakir miskin saya ini yang haji sudah 25 kali saya ini yang umrah sudah 121 kali saya ini yang istrinya 4 kalau kau mau tahu pamer semua amal soleh yang dia melakukan kenapa dia ucapkan supaya diakui setan gelitiki orang tidak tahu kau siapa kasih tahu jadi begitu diceritain masya Allah was itulah dia syahwatnya terpenuhi makanya Ibn Uthimiyah menyebutkan ingin diakui ingin disanjung disebut dengan syahwatun khofiyyah syahwat tersembunyi sebagaimana seorang yang lapar kalau lihat makanan bersyahwat seorang pemuda ketika melihat wanita yang cantik bersyahwat demikian juga seorang ingin dipuji juga syahwat syahwat ingin jadi penguasa ingin jadi pejabat ingin jadi disanjung ingin diakui ingin di nomor satukan syahwat siapa yang ganggu syahwatnya dia tidak suka dia tidak suka inilah sebab kenapa kita akhirnya cerita amal soleh kita akhirnya kita ingin disanjung kenapa kita riak karena kita gila pujian dan ini penyakit harus kita lawan jangan kita biarkan dari sinilah penting baik kita untuk membahas tentang riak terselubung riak ada dua ada riak terang-terangan ada riak yang terselubung terima kasih